Cat cowok yang bisa bikin cewek baper Sebelum video ini dimulai, jangan lupa pastikan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga karena supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku Buat kalian yang sekarang ini lagi ngejalin hubungan sama seseorang atau lagi PDKT sama seseorang Pastinya nggak bakal lepas dong ya dari yang namanya chattingan Guys, udah jadi rahasia umum loh kalau cewek itu terkadang mudah baper alias terbawa perasaan Nah, kalian perlu banget nih buat nyoba jurus-jurus cat yang bisa bikin cewek jadi baper Kalau dia udah baper, dia pasti bakal lebih banyak naro perhatiannya sama lo Langsung aja deh ke poin yang pertama Cat cowok yang bisa bikin cewek baper Chat yang bakal ngebuat cewek dijamin baper adalah pernyataan rindu yang tersirat Misalnya, di saat kalian sama-sama sibuk dan punya kegiatan masing-masing Pastinya lo sama gebetan jadi jarang berkomunikasi secara intens dong Nah, lo bisa coba chat dia dengan kata-kata ini Halo, yang di sana apa kabar? Lama nggak ngobrol ya kita? Kangen juga gue sama lo Guys, biasanya cewek bakal ngerasa baper banget di saat lo ngechat dia kayak gitu Apalagi ditambah embel-embel kangen di belakangnya Tapi jangan lupa, chat ini nggak bisa sembarangan dipake ya guys Kalian harus udah lumayan deket dulu baru bisa nulis chat ini ke doi Kan nggak lucu, nggak deket nggak apa tiba-tiba ngomong kangen Contohnya, lo menanyakan kabar orang tuanya si doi Atau menanyakan gimana kuliahnya, gimana pekerjaannya, dan lain sebagainya Guys, pertanyaan kayak gitu tuh terkadang lebih bermakna loh Dibandingkan lo menanyakan pertanyaan-pertanyaan klasik seperti Lagi dimana? Udah mandi belum? Tadi bangun jam berapa? Terlalu basi Semua orang, termasuk cewek, pasti seneng banget kalo dipuji Tapi inget, nggak sembarang pujian guys Kalo lo salah sedikit aja dalam ngasih pujian Nggak menutup kemungkinan mereka bakal ill-feel banget sama lo Pujian-pujian umum seperti Kamu cantik, kamu manis banget, kamu imut banget deh Aduh, nggak begitu ngefek guys buat cewek, udah terlalu kuno juga Lo bisa coba dengan memuji kelebihan mereka Seperti kecerdasan, kesopanan, tanggung jawab, kerajinannya, ataupun kegigihannya Dijamin deh, mereka pasti baper Contohnya gini, wah kamu rajin banget ya, aku salut loh sama kamu Nah, kan beda, didengernya juga enak gitu Daripada lo muji dia kayak gini, ih kamu cantik, ih kamu seksi, aku suka deh liatnya Apa nggak terlalu mandang fisik? Guys, jangan memuji seseorang cuma liat Dilihat dia dari luarnya aja, tapi juga dilihat dari kepribadiannya Berusaha buat ngedeketin si doi ke keluarga lo, bisa jadi salah satu bukti kalau lo tuh nggak main-main sama dia Nah, kalau dia udah mulai akrab sama keluarga lo, udah sering ketemu sama keluarga lo Boleh tuh, sekali-sekali lo ngechat dia kayak gini Hai, ngomong-ngomong kamu ditanyain mama aku tuh, dicariin, katanya gimana kabar kamu? Kok udah lama nggak mampir? Guys, si doi bakal baper banget kalau di chat kayak gitu Dia bakal ngerasa bukan lo doang yang menganggapnya penting, tapi juga seluruh anggota keluarga lo Yang namanya lagi PDKT biasanya bakal muncul tuh, rasa nyaman buat curhat Nah, misalnya si doi curhat ke lo kalau dia tuh lagi sedih, perasanya dia lagi nggak baik, dia lagi nggak happy Lo boleh tuh, kasih sedikit hiburan ke dia dengan ngechat kayak gini Aku ngerti banget perasaan kamu, sedihnya jangan lama-lama ya Aku lebih seneng liat wajah kamu tersenyum Duh guys, gue jamin deh, itu kata-kata bakalan sukses bikin si doi senyum beneran Ngechat dia kayak gini, seneng deh bisa jalan bareng kamu Mungkin merupakan hal biasa dan cenderung kuno ya buat diucapin Tapi meskipun begitu, ungkapan itu manjur banget loh guys ternyata untuk ngebuat cewek baper dan senyum-senyum sendiri Pengen ngegombalin si doi? Boleh-boleh aja, asal jangan kelebayan Contohnya, lo bisa kasih sedikit gombalan gini ke dia Eh, ngomong-ngomong bisa keluar sebentar nggak? Lihat deh, langitnya lagi cantik banget, kayak kamu Aduh ilah, itu anak orang apa yang nggak cengar-cengir sendiri ngedengernya Misalkan aja, tiba-tiba lo ngechat dia kayak gini Hai, tiba-tiba aja aku keinget kamu, lagi ngapain aja, gimana kabar hari ini? Duh, ngebacanya pasti bikin senyum-senyum sendiri deh guys Meskipun, yah, kalau dipikir-pikir itu cuma sebuah basa-basi belakas sih Tapi tetep aja, yang ngebaca jadi seneng Serasa lagi diinget seseorang tanpa diduga gitu kan? Baik cewek maupun cowok, pasti seneng banget deh Kalau keberadaannya tuh dibutuhkan sama orang yang disukai Nah, khususnya buat cewek nih Mereka bisa baper kalau tiba-tiba lo ngechat dia minta buat ditemenin Entah itu nemenin buat belanja perlengkapan lo Ataupun nemenin nyari kado buat keluarganya Si doi pasti bakal ngerasa dibutuhin banget gitu loh keberadaannya sama lo Kamu udah nonton film ini belum? Kalau belum, nonton bareng yuk Pertanyaan satu ini emang terdengar standar banget sih Tapi kalau diajak sama cowok yang dia suka Diajak sama gebetannya Si doi pasti bakal tersipu malu Dalam hatinya, pasti dia bilang gini Duh, ya ampun Akhirnya diajak nonton berdua juga sama dia Pada dasarnya, cewek itu makhluk yang ingin dispesialkan Terlepas dari terganggu atau enggak Mereka bakal seneng banget di saat seorang cowok yang katanya lagi sibuk Tapi masih nyempetin waktunya buat ngasih perhatian sepele Contohnya Hai, lagi apa? Pengen ke tempat kamu tapi kerjaan aku lagi banyak banget Jangan tidur malem-malem ya Guys, chat semacam ini dijamin deh Bakal bikin si doi ngerasa penting banget loh di hidup lo Misalkan aja Pas abis jalan atau keluar sama dia Terus lo ngecat dia kayak gini Kamu langsung istirahat ya Guys, meskipun terdengar sepele Tapi chat kayak gini tuh bisa bikin cewek baper parah loh Karena berasa diperhatiin banget gak sih? So ya, itu dia beberapa chat-chat yang bisa bikin cewek jadi baper Chat-chat tersebut secara gak langsung juga menjadi sebuah bentuk ungkapan Tentang perasaan lo ke dia Asal lo mengirimkannya pada timing yang tepat dan gak dibuat-buat Si doi pun pasti akan menangkap maksud lo dengan baik Dan pastinya bakalan seneng banget bukan main Semoga beruntung dan buat yang masih jomblo Semoga segera melepas status jomblomu ya So guys, itu aja video untuk hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Makasih yang udah nonton, yang udah hadir Sampai ketemu di video selanjutnya Bye